Anak semua kah ini? Mana orang tuanya? Itu dua orang tua itu Mana orang tuanya yang panen? Kalian berapa orang jadi karyawan hari ini? Oke sahabat Tegi Kaltara Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua Di channel lagi Kaltara Hari ini kita jalan-jalan di perkebunan warga Perkebunan ini Dimiliki oleh Salah satu petani yang ada di perbatasan Dan ini ternyata Mereka sementara panen ya di bawah sana Nah teman-teman mungkin penasaran siapa sih Yang lagi panen di bawah sana Ini panas sekali Terik matahari ini panas Tapi tidak apa-apa Itu tidak mengurangi semangat kita Untuk memperkenalkan Tanaman-tanaman yang ada di perbatasan Di Kalimantan Utara Oke sahabat Tegi Kaltara Tetap mengikuti kita Yo Jalan Halo Selamat sore Wocil-wocil Istirahat kah? Iya Ah Paling apa kamu? Tomat Tomat Masih banyak kah? Tidak Siapa namanya nih? Iliam 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 bisa panen tomat kah juga? Bisa Iya Sudah berapa karung kau dapat? Tidak tahu Berapa karung kau dapat? Hah? Belum dihitung Kamu cencen Yang mana cencen? Chelsea Siapa yang panen di bawah sana lagi? Sudah merapi Sudah merapi Banyak ke orang di bawah Oke kita jalan-jalan ke sana Masih banyak kah yang belum dipanen? Masih Oke sahabat Tegi Kaltara Kita masih jalan-jalan Melihat orang yang sementara panen Oke Terima kasih telah menonton! 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 lumayan perjalanan kita hari ini oke mereka sudah ada anak-anak semua kah ini mana orang tuanya mana orang tuanya yang panen kalian berapa orang jadi karyawan hari ini 6 orang kalian ini masih sekolah kah semua masih udah berapa kali hasilnya yang mana bosnya yang mana yang mana namanya siapa oh itu rapi yang mana rapi yang satunya oh ini siapa namanya jadi dari kalian panen dari jam berapa tadi jam 7 selesainya nanti pulang jam berapa jam berapa jam 5 atau jam 4 jam 5 jam 5 udah berapa kali jadi karyawan disini iya ten ceng ceng cel si baru 1 kali baru 1 kali yang berapa orang karyawan ceng ceng sama cel si itu siapa ini anaknya anaknya pak antoni ini semua nih 4 orang jadi gimana Berapa digaji kalian yang ini Kalau anaknya digaji kah juga Tidak Tidak kan dikasih kopi aja kan Atau apa Dikasih jajan di sekolah Yalah tidak apa-apa kita harus bantu orang tua ya Nanti dikasih jajan Sama orang tua kalau turun sekolah Kan Luar biasa Oke sahabat Tegi Keltara Jika sebelumnya kalian sudah melihat Mungkin orang tua yang panen Jadi kali ini teman-teman bisa melihat Bahwa bukan orang tua saja Tapi disini ada anak-anak Yang semangat dalam membantu Orang tuanya Oke ini Ada juga Masih kecil Ini masih kecil banget ya Tapi sudah bisa membantu Orang tuanya Berapa karung sudah William? Berapa karung sudah? Sudah didapat itu? Hah? Sudah didapat dari hari itu Ada satu karung? Oh lebih? Ibu mantap memang Jadi William dapat satu karung Berapa karung dalam satu hari? Hah? Dua karung satu orang mungkin Dua karung Luar biasa Jadi William William ini Berapa kali sudah ikut bapak panen ini William Satu kali Satu kali Wah Gimana rasanya? Enak Pengalamannya ada Woy Jadi Woy kuat dia Satu Dua Tiga Nah Teman-teman sudah melihat Tadi ada Salah satu anaknya Dan ini ada juga depan kita Ini anaknya juga ya Yang Semangat untuk panen tomat Aduh Panas kah? Panas? Wah Kuat memang Anak-anak dari kilo ini Luar biasa Sudah berapa karung Kau panen? Hah? Dua karung sudah? Aduh Oke Semangat ya Oke Sahabat Ege Koltara Terima kasih Sudah melihat kegiatan Anak-anak yang sudah panen Luar biasa Anak-anak di perbatasan ini Meskipun masih sekolah Tapi semangat membantu orang tua Oke God bless you Terima kasih